Memirsa para peneliti mengeluarkan peringatan adanya kemungkinan gempa besar disertai tsunami di wilayah Indonesia. Lokasi utama yang paling disoroti yaitu dua wilayah di Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat dan juga Jawa Timur. Hal itu diungkap oleh guru besar bidang seismologi di Institut Teknologi Bandung ITB, Sri Widian Toro, dalam webinar dengan judul Implication for Megatrust, Earthquakes and Tsunamics from Seismic Gaps South of Java, Rabu kemarin. Hasil riset, Widian Toro mengungkapkan adanya wilayah minim gempa atau seismic gap di Laut Selatan Jawa. Seismic gap adalah bagian dari sesar yang pernah menghasilkan gempa bumi di masa lalu. Wilayah seismic gap ini berpotensi melepaskan gempa dengan magnitudo yang lebih besar ketika ia aktif kembali. Tidak adanya gempa besar dengan magnitudo 8 atau lebih dalam beberapa ratus tahun terakhir, mengindikasikan ancaman gempa tsunami ini sangat dasyat di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa. Untuk Jawa Barat dan selatan, Banten berpotensi dihantam tsunami setinggi 20 meter, jika mengacu pada ulang tahun gempa 400 tahun sekali. Sementara untuk Jawa Timur, tsunami yang bakal terjadi relatif lebih kecil dengan ketinggian sekitar 12 meter. Harus lebih kecil, tetapi jika yang pecah di sebelah timur, segmen sebelah timur, selalu ada yang bisa kita follow. Hasilin versi GPS kalau di Jawa Barat saja, untuk periode ulang 400 tahun, itu bisa menyebabkan tsunami setinggi 20 meter, Bapak-Ibu. Ini kira-kira di sekitar selatan Banten, Bapak-Ibu. Nah, ke timur semakin kecil, tetapi jika yang pecah di sebelah timur, segmen sebelah timur, maka bagian timur, tsunami-nya bisa mencapai 12 meter, kira-kira di selatan Bitar ini, Bapak-Ibu. Bagaimana kalau segmen yang barat dan timur pecah bersama, seperti yang terjadi di Toloku 2011, maka kita lihat yang di sebelah barat, seperti tadi, bisa mencapai 20 meter ketinggian tsunaminya, sebelah timur sekitar 12 meter, namun rata-ratanya menjadi lebih tinggi kalau pecah bersama. Terima kasih.